Ini respon Ahok soal pejabat Pertamina yang dipecah Jokowi. Jangan ada yang kecewa ya, ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pernyataan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP Soal adanya pejabat tinggi PT Pertamina Persero yang dipecat langsung oleh Presiden Jokowi Dodo Membuat publik merasa penasaran, tak terkecuali saya sebagai pengamat dadakan seputar PT Pertamina Persero Dan banyak hal yang terjadi di sana semenjak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok Dipercaya sebagai Komisaris Utama Tokomu di BUMN besar tersebut Siapa nih yang dipecat? Salahnya apa kok sampai dipecat? Dua pertanyaan itu pasti langsung menyeruak Sayangnya sampai Rabu sore tadi, 10 Maret 2021 seperti dilansir dari laman detik Napaknya teka-teki itu masih belum bisa terjawab dengan tuntas Terutama soal sosok pejabat tinggi yang dimaksud menduduki jabatan sebagai Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Mungkin hal ini disebabkan oleh pernyataan opung LBP sendiri Yang sempat menyebutkan bahwa langkah pemecatan itu terpaksa diambil Terkaitan dengan persoalan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Terutama soal impor pipa yang seharusnya sudah bisa diproduksi dalam negeri Pertanyaan berikut yang menarik untuk dinantikan oleh publik Rasanya tidak jauh dari sosok BTP alias Ahok Ya, bagaimana kira-kira respon Ahok soal hal ini? Apakah dia sudah tahu sosok yang dimaksud penyebab dipecatnya orang itu? Apakah Ahok benar-benar tidak tahu sehingga kebijakan yang kontra Dengan keinginan Presiden Jokowi Dodo itu terluput dari mata elangnya yang biasanya tajam? Nah, di lansir dari laman detik Ahok sendiri malah terkesan enggan menduga-duga siapa sosok yang dipecat itu Ahok juga mempersilahkan agar bisa bertanya lagi kepada opung LBP Supaya tidak salah tebak Ahok juga melemparkan rasa penasaran publik itu Agar bisa ditanyakan kepada Direktur Utama atau Dirut Pertamina Niko Widiawan Ah, Pak Ahok nih gak asik Kalau mendadak tidak bicara lugas Jelas dan tanpa basa-basi seperti gaya khasnya yang kita kenal Namun saya juga berusaha mengerti mengapa Pak Ahok terkesan agak mengeret dalam merespon kabar ini Karena tentu saja ia tetap ingin menjaga agar biduk besar PT Pertamina Persero Tetap bisa bergerak dengan baik meski ada satu orang penting yang dipecat oleh Presiden Jokowi Dodo Apalagi belum lama ini diumumkan keberhasilan PT Pertamina Persero Mengeruh keuntungan luar biasa saat menutup tahun 2020 Yang bisa disebut membalikan keadaan setelah kerugian yang mereka alami Pada beberapa bulan mengawali tahun 2020 lalu Dan jika benar orang penting itu dipecat oleh Presiden Jokowi Dodo Secara langsung saya memilih untuk percaya bahwa pemecatan itu adalah tindakan yang tepat Mungkin jika tidak segera dipecat Kerugian yang akan dialami PT Pertamina Persero akan semakin besar Atau malah bukan tidak mungkin sosok tersebut dapat menimbulkan kerusakan di tubuh PT Pertamina Persero itu sendiri Bisa berabe kan kalau semakin lama dibiarkan dan tidak segera dipecat Sekali lagi tanpa bermaksud tidak percaya omongan opung LBP Jika benar bahwa sosok penting itu benar-benar dipecat oleh RI1 Seperti pernyataan opung LBP Rasanya tidak butuh waktu lama kok Nantinya rasa penasaran publik akan terjawab Dengan munculnya nama baru di jajaran pentingi PT Pertamina Persero Termasuk seandainya sosok yang dipecat itu menjadi orang penting di anak perusahaan Pertamina Cuma seperti sudah saya peringatkan pada judul opini kali ini Semoga tidak ada yang kecewa dengan pernyataan Pak Ahok kali ini ya Kecewa sedikit masih boleh deh Tapi jangan keterusan karena percuma saja Sosok Pak Ahok yang sekarang tampaknya sudah berbeda cukup jauh dengan Pak Ahok versi lama Sebelum menepi selama 2 tahun di rutan Mako Primo Saya melihat sejak itu beliau cenderung agak lebih berhati-hati Dalam memberi statement terutama terkait dengan apa yang terjadi di PT Pertamina Persero Mungkin karena Pak Ahok benar-benar menyadari Bahwa dirinya dikirim ke sana untuk membenahi internal perusahaan Meminimalkan kerugian dan menaikkan keuntungan setinggi mungkin Juga dengan sekuat tenaga memerangi mafia-mafia migas Yang sudah lama ditengah rai bermain di bisnis minyak yang memang sangat menggiurkan Begitulah kura-kura Jokowi meminta bukti bukan keyakinan Amin Rais Ambiar Ditulis oleh Tantra di SeaWorld.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Hari ini selasa 9 Maret 2021 Tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 Laskar FPI Yang dipimpin Amin Rais diterima Presiden Jokowi di Istana Negara Dia didampingi Abdullah Heha Mahua, Marwan Batu Barak, Muhyiddin Junaidi Dan tiga orang inisiator TP3 lainnya Sementara Presiden Jokowi Dodo didampingi oleh Menkopol Hukam Mahfud MD Dalam pertemuan tersebut Amin Rais mendesak Agar pemerintah bersama lembaga hukum terkait Segera memproses kasus pembunuhan Kilometer 50 Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2020 mengenai pengadilan HAM Tujuan dari desakan tersebut Agar kasus pembunuhan Laskar FPI Tidak menjadikan warisan yang buruk di pemerintahan Jokowi ini Tapi mendesak kasus ini harus segera diselesaikan secara tuntas Transparan dan berkeadilan Agar tidak menjadi warisan buruk dari pemerintahan ini Amin Rais bergilah Meskipun Polri sudah menetapkan tiga tersangka dan Komnas HAM Juga telah menyatakan bahwa kasus Kilometer 50 Adalah pelanggaran pidana biasa Tetapi Amin berkeyakinan bahwa telah terjadi pelanggaran berat HAM Berdasarkan temuan TP3 Amin memiliki keyakinan bahwa enam Laskar tersebut Merupakan anak-anak bangsa Yang telah dibunuh secara kejam Dan melawan hukum atau extra judicial killing Oleh aparat negara Kata Amin dalam dokumen resmi pernyataan sikap TP3 Yang diterima CNN Indonesia.com Amin Rais menganggap hasil penyelidikan dan penyidikan kasus ini masih jauh dari penyelesaian Yang sesuai dengan azas keadilan dan kemanusiaan Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sementara itu, Abdullah Heha Mahua menyampaikan Bahwa Presiden Jokowi berjanji Akan menangani kasus ini secara transparan dan akuntabel Serta terbuka Menerima temuan dari TP3 Apabila disertai dengan bukti yang kuat Telah terjadi pelanggaran berat HAM Terpisah Mahfud MD yang turut mendampingi pertemuan antara TP3 dengan Presiden Jokowi Mengatakan bahwa Presiden Menolak atau tidak mau kasus kematian 16 kar FPI Hanya berdasarkan piyakinan Presiden Jokowi meminta bukti Dugaan pelanggaran berat HAM Kepada TP3 atas kematian 16 kar FPI Saya jadi membayangkan bagaimana Presiden Dengan jadwal yang sangat padat Masih sempat ngajeni Atau menghormati orang tua macam Amin Rais Dengan bersedia menemunya Jauh menelisik cara-cara budaya Jawa yang masih kental melekat pada sosok Jokowi Saya yakin kesediaan Jokowi tersebut Adalah sebatas basa-basi untuk menghormati orang lain Terutama kaum tua yang seolah-olah paling berjasa di negara ini Yang sudah lama ngebet ingin bertemu dengan Jokowi Namun tak pernah kesampaian Sebab Jokowi pastilah sudah mendengar informasi dari berbagai sumber Tentang apa yang akan disampaikan dan dituntut oleh kelompok itu Tidak ada yang tahu tentang tuntutan mereka selain yang sudah digembar-gembarkan di media selama ini Diselingi dengan ancaman-ancaman untuk melaporkan kasus tersebut ke Mahkamah Internasional Kekonyolan Amin CS untuk memaksakan kasus tersebut sebagai pelanggaran berat HAM Juga ditanggapi Presiden Jokowi dengan basa-basi pula Presiden sebenarnya tidak pernah serius meminta bukti pelanggaran berat HAM Seperti yang dinarasikan oleh Amin CS Presiden sudah mengetahui bahwa permintaan bukti tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi oleh Amin CS Bagaimana mereka dapat bukti jika argumentasi hanya berdasarkan keyakinan kelompok mereka Sementara bukti-bukti penyelidikan internet yang mereka klaim Tidak dapat menyertakan unsur-unsur yang valid dan kredibel Tentang cara-cara dan teknik penyelidikan dan penyidikan sebuah perkara Dalam hatinya Presiden pasti tersenyum simpul mendengar ocehan-ocehan dan pemaparan dari Amin CS Dan ketika mulut mereka semua sudah kehabisan busan Serta menebarkan bau yang kurang nyaman di hidung Presiden menutup pembicaraan dengan elegan Silahkan membawa bukti bukan keyakinan Begitu kira-kira kalimat penutup Jokowi dalam pertemuan tersebut Sambil membungkukan badan dan salam hormat Sekalian mempersilahkan Amin CS keluar dari ruangan Mana buktinya mbah? Laporan ke saya kok cuma Yokan yakin gak membawa bukti? Lai terus caraku memerintah Kapolri Piembah Hei Kapolri ini lho ada keyakinan pelanggaran berat ham? Buat aja undang-undang hukum keyakinan Pasalnya pasal keyakinan Ayatnya ayat keyakinan Kompletin sekalian dengan junto keyakinan Gito tambah maumu Begitu kira-kira bahasa gaulnya Tentang senyum simpul seorang Jokowi saat pertemuan itu Bagaimana menurut anda? Silahkan tulis komen anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Argana pamit sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax